Kedutaan Besar Singapura mengundang DPP LDI dalam peringatan Hood ke-57 Kemerdekaan Singapura di Hotel Shangri-La, Jakarta Pada Selasa Malam 23 Agustus 2022 Acara ini rutin diadakan setiap tahun Namun menjadi yang pertama sejak 3 tahun terakhir pandemi COVID-19 mulai meredap Deputy Chief of Mission and Counselor Kedutaan Besar Singapura Jeremy Swar mengatakan perayaan ini sekaligus memperingati hubungan diplomatik antara Singapura dan Indonesia Ia sangat senang dengan kehadiran rekan-rekan khususnya Ketua Umum DPP LDI G.I. Haji Kriswanto Santoso Dan Sekretaris DPP LDI, Tio Beto Sidawuruk yang mewakili DPP LDI As I mentioned in the speech just now We hope that the relations between Singapore and Indonesia will become stronger in the generations to come And that the two sides can find ways to do more together To strengthen our cooperation for many generations to come Thank you very much to our friends for attending today's Singapore National Day reception Terima kasih banyak Jeremy Swar juga mengatakan hubungan Singapura dan Indonesia bahkan terbukti kuat selama pandemi Terlihat dari upaya kedua negara untuk memperkuat kerjasama Bahkan investasi Singapura di Indonesia meningkat selama pandemi Di tempat yang sama, K.I. Haji Kriswanto Santoso turut mengucapkan selamat atas Hari Nasional Singapura Semoga ini menjadi sebuah titik kerjasama lanjutan untuk perbaikan umat di ASEAN terutama Karena bagaimanapun Singapura adalah tetangga dekat Kita dalam menyelesaikan permasalahan keumatan tidak bisa menyelesaikan dengan sendiri Siapapun dengan tidak mengorbankan kebangsaan dengan tetap mengedepankan kebangsaan Saya kira patut untuk kita ajak kerjasama dalam rangka membangun umat Dalam permasalahan keumatan hubungan antar negara, LDI tidak bisa menyelesaikannya sendiri K.K.K.S.Wanto Santoso berpesan, siapapun bisa diajak kerjasama dalam membangun umat Tanpa mengorbankan kebangsaan dan mengedepankan kebangsaan K.K.K.S.Wanto Santoso bersebut Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakumallahu Khaira telah menonton Terima kasih.